Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah masih berikan kita nikmat umur dan nikmat kesehatan Hingga dimana kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan kali ini Salawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya Merhaban ya Ramadan Pada kesempatan kali ini Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang Muslim Untuk berpuasa di bulan Ramadan Kita semua tahu bahwa puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam Dari lima rukun Islam yang wajib bagi setiap Muslim yang sudah balir dan mampu melakukannya Namun Apakah kita sudah benar-benar memahami makna dan hikmah dibalik ibadah puasa ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minash shayqonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qobalikum la'allakum tabta'u Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Rumahata yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Bahwa puasa Ramadan diwajibkan kepada kita Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya Dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita Selain itu Puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk bersabar Serta dapat mengendalikan hawa nafsu Sehingga kita bisa lebih Memahami makna pengorbanan dan kasih sayang kepada sesama Nabi Muhammad SAW juga bersabda Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis ini kita bisa belajar Bahwa puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus Akan tetapi juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki nilai pahala besar Dan dapat menghapus dosa-dosa kita Oleh karena itu Mari Kita lakukan puasa Ramadan kali ini Dengan penuh kesadaran Kesabaran Serta keikhlasan Dan dengan pengharapan Agar kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah SWT Dan meningkatkan ketakwaan serta kesabaran kita dalam menghadapi segala cobaan kehidupan Terlupa kita juga mengharap pahala dari Allah SWT Baik Semoga Allah permudah kita dalam menjalani Ramadan kali ini Sampai di penghujungnya Dan insya Allah kita dapat kembali berjumpa dengan Ramadan-Romadon selanjutnya Baik Saya cukupkan sampai disini Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton